Ya ini adalah beberapa kumpulan rumus untuk bangun ruang ya dek Silahkan ya untuk mengingatkan kalian kembali Halo Assalamualaikum kembali lagi bersama kakak di Mad Game Privat Ya kali ini kakak akan membahas tentang bangun ruang Persiapan kalian menghadapi penelaran matematika ya Untuk ujian mandiri tahun 2024 ya Ini beberapa soal asli yang pernah keluar Oke kita akan coba ya Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk adalah 8 cm Jarak titik H ke titik AC itu adalah Kita akan coba ya Oke sudah tersedia kubus ya Saya akan buat terlebih dahulu untuk kubus ABCDEFGH Rusuknya itu adalah 8 Pertanyaannya tentukan jarak titik H ke AC Ini berarti titik ke garis ya Ini berarti titik ke garis ya H ke AC Untuk mencari H ke AC Maka nanti membentuk segitiga apa? Kalau ada H ke AC Maka nanti membentuk segitiga HAC Ikutin hurufnya HAC Nah membentuk segitiga ini Dia membentuk segitiga apa? Kita akan cek ya AC itu adalah diagonal sisi Ingat ya ada cara cepat ya Jika ada sebuah segitiga siku-siku Dimana ini rusuknya sama untuk alas dan tingginya Maka nanti sisi miringnya langsung aja Pakai rumus A akar 2 Ya jika ini 8 Ini 8 Maka nanti AC-nya berapa deh? AC-nya 8 akar 2 Nah ini kebetulan AH dengan CH Itu kan juga dikatakan diagonal sisi ya Pada sebuah kubus Maka mereka semua sisinya sama Yaitu 8 akar 2 Nah pertanyaannya H ke AC H ke AC itu mana? Ini H ke AC H ke AC akan jatuh tegak lurus disini deh Ya maka nanti H ke AC Atau saya kasih nama yaitu HH aksen Merupakan tinggi sebuah segitiga sama sisi Ya ada dua cara Ada cara cepat Ada cara pakai Pitagoras Itu sama saja ya Misalkan saya menggunakan metode Pitagoras Kalian lihat ya Untuk segitiga siku-siku Nah segitiga siku-siku apa? H Ini ada H aksen ya Ada H aksen Dan ada C Dimana nanti HH aksen yang kita cari? Ini gak ngerti nih HC-nya berapa? HC-nya itu adalah 8 akar 2 Dia adalah diagonal sisi ya Lalu H aksen C adalah setengahnya AC Berarti setengahnya 8 akar 2 Maka 4 akar 2 Ketemulah H aksen Menggunakan teorema Pitagoras ya Maka nanti akar Sisi miring kuadrat ya 8 akar 2 kuadrat Dikurangi dengan 4 akar 2 kuadrat Selanjutnya Untuk mengurangi perhitungan Adik boleh loh Masing-masing Saya bagi dengan 4 akar 2 8 akar 2 Dibagi dengan 4 akar 2 Itu kan 2 ya 4 akar 2 dibagi 4 akar 2 itu 1 Maka nanti jadinya 2 kuadrat Itu adalah 4 Dikurangi 1 kuadrat Itu adalah 1 Maka nanti hasilnya adalah akar 3 Sampai sini paham ya? Nah tapi tadi Masing-masing kita bagi berapa? 4 akar 2 ya Kembalikan Maka nanti 4 akar 2 Kita kali dengan akar 3 Boleh kayak gini Maka jawabannya 4 akar 6 Jawabannya apa? Jawabannya adalah C Kalau adik ingin menggunakan cara cepat Boleh ya Ada cara cepatnya Untuk mencari tinggi Segitiga sama sisi Itu ada cara cepatnya ya Yaitu A per 2 akar 3 Dimana A itu adalah sisinya Segitiga sama sisi Berapa sisinya? 8 akar 2 Kita masukkan disini 8 akar 2 Lalu kita bagi dengan 2 Dikali dengan akar 3 Ya maka nanti hasilnya adalah 4 akar 6 Sama saja ya Hasilnya ya Oke ya Kita bisa lanjut ke soal nomor 2 Diketahui 5 T, A, B, C, D Ya Maka nanti saya buat sini P Ini adalah A Ini adalah B Ini C Dan ini adalah D Dengan A, B sama dengan B, C Kalau A, B sama dengan B, C Artinya Alasnya adalah sebuah persegi ya 5 akar 2 Ini juga 5 akar 2 Selanjutnya T, A nya 13 Sisi tegaknya ya Ini adalah 13 Pertanyaannya Tentukan jarak titik A ke T, C Oke A nya mana? Ini A nya T, C nya mana? Ini T, C Kalau ada A ke T, C Maka nanti membentuk segitiga apa? Segitiga A, T, C Begitu ya Segitiga A, T, C Oke Inilah segitiga A, T, C Nah nanti kalian cek ya Segitiga A, T, C ini Adalah segitiga apa? Kita akan cek bareng-bareng Apakah sama sisi Apakah sembarang Atau sama kaki Nah kita akan cek ya Ini 13 Maka T, C juga 13 Ini sama ya Nah lalu Ini otomatis kan siku-siku ya Karena dia sebuah persegi Ini tipenya sama dengan tadi ya Kalau sini A Sini A Maka A, C nya adalah A akar 2 A nya itu adalah 5 akar 2 A akar 2 Nah berarti kan jadinya 5 dikali 2 5 kalikan 2 itu adalah 10 A, C nya 10 Sampai sini paham ya Maka ini membentuk segitiga sama kaki Yang ditanya adalah A ke T, C A ke T, C akan jatuh tegak lurus disini Inilah A ke T, C Saya anggap sebagai A, A aksen Kita mencari A, A aksen ya Jika besok ketemu dengan tipe soal seperti ini Adik bisa menggunakan perbandingan luas segitiga Luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2 Luas segitiga 1 itu yang alasnya A, C Berarti nanti setengah dikali alasnya adalah A, C Tingginya yang mana mbak? Tingginya yang T Tingginya adalah T Sedangkan luas segitiga 2 itu adalah setengah Kalian pakai yang alasnya C, T Alasnya C, T Nah tingginya mana? Tingginya adalah A, A aksen Tinggi itu adalah garis yang jatuh tegak lurus terhadap alas Ketemu deh nanti A, A aksennya Oke ya Ini kita bisa coret, bisa coret A, C nya itu adalah 10 Lalu mencari T gimana mbak? Kita akan cari T dulu ya Ini cari T Adik bisa menggunakan pita goreth T Misalkan mbak bos ini adalah T, T aksen ya T, T aksen, C Maka nanti kebagi menjadi 2 Ini 5, ini juga 5 Maka T adalah 13 kuadrat Yaitu 169 ya Dikurangi 5 kuadrat Yaitu 25 Oke Maka nanti 169 Saya kurangi 25 Itu adalah akar 144 Akar 144 itu adalah 12 ya Kita masukkan disini T nya 12 Lalu CT nya berapa? CT nya 13 ya dek Nah A, A aksennya nanti ketemu Oke ya Maka nanti A, A aksen Sama dengan 10 dikalikan 12 Itu 120 Kita bagi dengan 13 ya 120 dibagi 13 itu adalah 9 9 dikalikan 13 Itu kan 117 ya Maka sisanya 3 9 3 per 13 Oke jawabannya adalah C Pasti kalian bisa ya Ya selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 ya Kita akan coba disini Kerucut yang alasnya menyinggung alas bangun ruang balok Dengan panjang balok sama dengan lebarnya Oke Saya buat gambarnya di samping ini ya Panjang balok Ini panjang balok sama dengan lebarnya Ya berarti ini adalah 10 Ini juga 10 Selanjutnya Tinggi kerucut adalah 20 cm Dan tidak menyinggung bagian atasnya balok Jadi tidak menyinggung sini Tidak menyinggung atas ya Jadi tingginya kerucut saya anggap disini ya Saya buat kerucut ya Kerucut itu otomatis alasnya adalah sebuah lingkaran Gambarannya kayak gini Nah nanti ini kita buat ya Ini kerucut di dalamnya Nah kayak gini ya deh Oke Tingginya kerucut itu adalah 20 cm Nah ini adalah 20 cm Oke selanjutnya Apabila volume balok di luar kerucut ya Volume balok di luar kerucut adalah ini Yang saya arsir kuning Ini adalah volume balok di luar kerucut Oke lanjut ya Volume balok di luar kerucut ya Saya tulis disini Volume balok di luar kerucut Itu nilainya sama dengan 5 kali volume kerucut 5 kali volumenya kerucut Selanjutnya Tentukan luas permukaan balok Oke yuk Volume di luar kerucut Itu rumusnya apa Berarti kan rumusnya volume balok ya Volume balok kita kurangi dengan volume kerucut Paham gak sampai sini ya Dia kan di luar kerucut Maka selisihnya Jadi volume balok Saya kurangi volume kerucut Maka ketemu yang di luar kerucut Sama dengan 5 kali volume kerucut Kerucut saya anggap sebagai kak ya Nah maka nanti ini kita bisa penjelaskan ruas ke sana ya Berarti kan 5 ditambah 1 Maka 6 ya 6 kali volume kerucut Inilah volume balok Sampai sini paham ya Nah yuk Volume balok itu rumusnya apa? Panjang Kalikan lebar Dikali dengan tinggi Sedangkan volume kerucut itu rumusnya apa? Sepertiga Luas alas Luas alasnya itu berarti kan PR kuadrat ya D PR kuadrat Dikali dengan tinggi kerucut Sampai sini paham ya Panjang sama lebarnya Itu kan 10 ya Saya buat disini adalah 10 Dikali dengan 10 Nah tingginya balok Saya belum tahu nih Tingginya balok kita gak ngerti Oke Saya buat sih sebagai T Selanjutnya 6 Dibagi dengan 2 Eh dibagi dengan 3 Itu kan 2 2 Pi Nah disini jari-jalinya kerucut berapa? Ini kan alasnya menyinggung Alas kerucut itu menyinggung alas balok ya Disini ya Alasnya menyinggung alas bangun balok Oke ya Karena ini 10 itu diameternya Diameter kerucut Maka nanti rusuknya Eh sorry Maka nanti jari-jarinya adalah 5 Saya masukkan disini 5 Ini kita buat ya Ini adalah 5 Dikalikan dengan 5 Tingginya kerucut itu adalah 20 Sampai sini mudung ya Oke yuk 5 10 bagi 5 Itu adalah 2 Ini berarti kan 2 x 10 adalah 20 20 saya boleh coret disini ya Maka ketemulah tingginya balok itu 2 x 5 Yaitu 10 Pi Nah yang ditanya apa deh Yang ditanya itu adalah Luas permukaan balok ya Apa rumusnya luas permukaan balok? Rumus luas permukaan balok itu adalah 2 x panjang x lebar Ditambah panjang x tinggi Ditambah lebar x tinggi Itu rumusnya ya Oke Maka nanti 2 x panjangnya itu berapa? 10 Lebarnya 10 Maka jadi 100 Paham ya? Ditambah dengan panjang x tinggi Panjangnya 10 Tingginya balok itu adalah 10 Pi 10 x 10 itu 100 Pi Ya ini 100 Pi Lalu lebarnya berapa? Lebarnya 10 Tingginya balok itu 10 Pi Ini juga 100 Pi Oke kita lanjut ya Ya ini kan nanti sama dengan 2 x 100 Ditambah dengan 200 Pi ya Nah ini kan di abisian gak ada nih Maka saya lepas 200 nya di luar Maka nanti 1 plus 2 Pi ya Nah ini kan sama saja 200 ditambah 400 Pi 200 ditambah 400 Pi Oke Jawabannya tepat itu adalah poin B Lanjut ya Kita akan coba soal nomor 4 Berapa luas permukaan kerucut? Nah sekarang yang ditanya adalah Luas permukaan kerucut Yang berada dalam sebuah kubus Yang memiliki sisi 28 Nah ini sisinya 28 Dan sisi kerucut menyinggung kubus Kalau tadi kan tingginya tidak menyinggung atap ya Nah sekarang semuanya menyinggung Karena semuanya menyinggung Maka dengan kata lain Tingginya kerucut sama saja dengan sisinya kubus Yaitu 28 ya ini ya Ini berarti tingginya sama saja 28 Nanti jari-jarinya berarti setengahnya 28 ya D Maka 14 Nah pertanyaannya Berapakah luas permukaan kerucut? Oke ya Ya apa sih rumusnya luas permukaan kerucut? Luas permukaan kerucut itu rumusnya adalah P R R R Plus S Nah kayak gini ya Jari-jarinya itu adalah 14 Maka P nya saya menggunakan 22 per 7 Nah jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 14 Oke R nya itu berapa? R nya adalah 14 Lalu kita akan mencari S S itu apa? S itu ini ya Nah ini ya Ini nilainya S Maka kita bisa menggunakan kita goras Nanti S itu rumusnya apa? Akar Ini ya Ini tingginya 28 28 kuadrat Ditambah dengan Ini 14 kuadrat Nah aja boleh sama seperti tadi tuh Kita sederhanakan ya Masing-masing disini saya bagi dengan 14 28 dibagi 14 itu kan 2 ya 14 bagi 14 itu 1 2 kuadrat itu 4 Ditambah 1 kuadrat itu 1 Maka jadi akar 5 Tapi jangan lupa dikembalikan lagi Tadi masing-masing bagi berapa? 14 Ya maka nanti S nya adalah 14 akar 5 Saya masukkan disini 14 akar 5 Sampai sini mudeng ya Oke 14 dibagi 7 itu adalah 2 22 kalikan 2 itu adalah 44 Ini 14 nya saya lepas keluar lagi Maka yang dikurung bersisa 1 plus akar 5 Mudeng ya Oke yuk 44 dikalikan 14 itu adalah 616 Oke ya 1 plus akar 5 Oke Apakah kalian semuanya paham? Semoga paham ya Jawaban yang tepat itu adalah poin C Ya ini adalah beberapa kumpulan rumus untuk bangun ruang ya deh Ada balok Ada kubus ya Lalu ada kerucut ya Ada silinder Ini adalah limas Ini adalah prisma Dan ini adalah bola Silahkan ya untuk Mengingatkan kalian kembali ya Untuk rumus-rumusnya Baik volume maupun luas permukaan Oke ya Semoga kalian semuanya bisa ya deh ya Selamat belajar Assalamualaikum Selamat menikmati